Intro Oke boy Kembali lagi ke Aldi Kali ini kita lagi ada di IMS Dan kali ini gue akan kasih lihat kalian episodenya tentang boot Toyota Ada satu mobil yang cukup paruh Nah kira-kira mobil apa dan ada mobil apa lagi disini Jangan malam mana Kita let's go Oke pertama kita masuk Yang pertama kalau disukuin itu adalah Sebenarnya sini Mobil listrik Kok warnanya biru ya Prius Prius Toyota Prius yang mungkin akan dibakai untuk taksi Mungkin ya mungkin gue gak tau Terus disini juga ada Smart EV Electric VLT Horas Kok orang Medan lupanya dia Terus kita ke bagian dalamnya Nah ini ada Toyota Foxy Eh Foxy Foxy Jika sih jenisnya lebih mature lebih dewasa Ya mobil setengah gede tapi cukup untuk keluarga Kita lihat bagian bodi belakangnya Bodi belakangnya juga cukup manis Sliding door Hmm velgnya sayang nih Menurut gue masih kekecilan velgnya Ini ring 17 Kalau gue sih gue pake 18 Naik 1 Naik 1 Lebih cakep lagi Terus lanjutnya disini ada Veloz I think Veloz ya Atau apa aja ini Nah bener kan Ini Veloz Black George Glass Room Ornament Wow Benar-benar mewah banget Mewah banget Bukan mewah aja Tapi Mewah banget Tuh di bawahnya ada Smart Tire Cover Nah cuman kekurangannya adalah Di bagian velg Ini velgnya ring 17 Kalau gue sih pasti akan gunakan ke ring 18 ya Ini kita kemarin udah mau pinjem Punyanya auto project Cuman belum sempet Abis ini gue mau kakakvon Auto project buat pinjem ya Pinjem mobilnya Ntar kita obrek-obrek Kita coba bawa jalannya Engine B-nya rapi Bersih Iya lah Masih mobil baru Masih kinclong Yang paling gue suka Apa sih grillnya sih Dari velg terbaru Udah lah Next kita lihat dari lagi Mana dia Ini Corolla Altis Hybrid Nah Hybrid itu Double ya Bisa listrik Bisa Densin Kita lihat bagian depannya Ya Yang pasti sudah elektrik Bagus Wah ini persis kayak obri nih Ini persis kayak obri Jadi dia sudah bisa elektrik Maju mundur Dan ada pendorong bagian punggung belakang Ya Jadi cocok kalau misalnya kalian-kalian yang Ada penyakit nih Bagian punggung Kalau duduknya suka gak nyaman Mobil ini bagus juga ya Ya walaupun menurut gue Dashboardnya agak-agak ketinggalan Menurut gue loh Menurut gue Tapi ini bagian AC juga udah lumayan lucu Waduh Ntar kita harus coba nih Untuk tes dia sendiri Gimana rasanya ya Yuk 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 Belum 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 selesai nih Yang kita cari belum dapet nih Selanjutnya ini ada Fortuner ini 2800 ya GR Fortuner GR 2800 Kita lihat dulu yang pertama Dari bagian velgnya Velgnya pekerim 18 Aduh sayang sekali ya Kurang 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 Harusnya naik kering 20 Dari tampilan belakangnya Hampir-hampir gak ada perubahan Bahkan ini dia Sepertinya gue gak tau nih Ini apakah dia sama kayak Legendre Kita buka dulu Ya hampir gak ada perubahan Dibandingkan dengan Fortuner sebelumnya Cuman yang paling signifikan Dari Fortuner yang baru ini Memang ada di bagian Mesin Yang dimana 2800 Wih gila sih Mobil Diesel tenaganya makin kecil Ganti velgnya ring 20 Gue lakin makin maco Terus selanjutnya Disini juga ada LVGC-nya Disini ada Toyota Agya Wah ini GR Sport sih Ngeri nih Apa perbedaannya Kita juga gak tau Coba kita ikut dulu Di R Star Joknya masih sama Ya jok kocong lah istilahnya Di tengahnya doang Dibikin Lebih mewah Bagian dashboardnya Lebih mewah Oh iya Ini ya Bagian dashboardnya Lebih mewah Dengan dibandingkan Dengan Agya sebelumnya Dan ini juga sudah mulai ke Touchscreen semua Tuh ya Ada tombol-tombol Udah gak manual lagi ya Babang AC-nya sih udah lumayan Cuman ya bagian sampingnya Masih jadul banget Tuh Parameter oke lah Simple Dan ini yang jenis Ya cukup worth it lah Sesuai dengan harganya Terus yang terakhir Disini ada RAS Wih RAS tampilan baru Kita lihat dulu Velgnya yang paling pertama RAS Ini velgnya Di ring 17 Di ring 17 17 17 Ya Kalau gue Sipu naikin aja lah Kita naikin ke ring 18 Buat teman-teman yang beli RAS Kalian Soran saya Naikin ke ring 18 Nah Ini bagian telumnya Bagian palanya Ada Jaitan GR Masih manual Mana ya mobil yang saya cari Saya itu kesini Mau cari Innova Innova Elektrik Tapi kok gak ada Masa Toyota bukan yang ngeluarin Innova baru Ini Belum Belum Meluarin sih Memperkenalkan Konsep Memperkenalkan Mana Belum tau nih Sudah gak ada Kayaknya deh Sudah gak ada Aduh Serih banget ya Ini Biasa ada Alvanza Ada Reize Ini apa terakhir Innova Oh bukan bukan Innova Ini Corolla Kayaknya Ini Corolla Cross Hybrid Bisa elektrik Bisa Bensur Aduh Sayang sekali Mobil yang gue cari gak ketemu Itu adalah Innova Mas Innova konsepnya udah gak ada Mas Oh Dari pertama doang Oh itu Dari pertama doang Sayang Sayang banget Ternyata Innova itu hanya dikeluarkan Di hari pertama Tapi tenang aja Nanti kayaknya gue akan ada putesnya Gue akan cari putesnya Kemana pun dia pergi Ya Ya itu dia Oh Tandu Ini ada yang baru nih Ini Camry Hybrid Ya Wey Seperti biasa Kalau Itu Kita memang Harpada Dari belakangnya Dulu Oke Oke Dengan ciri khas Camry Dia pasti ada Apa Di tengahnya Gini Eh Ini tombol apa ya Kita coba pencet ya Oh my god Jadi ternyata Dia maju mundurnya Bukan Bukan elektrik lagi Boy Touchscreen Ya dia buat ngadorong Sejuknya Tuh Tuh Ternyata gak Wah ini gokil sih Inovasi yang sangat luar biasa nih Ya disini ada cup holder Ini pencetnya Ini apa nih Ini banyak lagi loh Ini banyak lagi loh Bisa nyala Nih Music Cune track Ini kayaknya mobilnya Harus nyala ya Mobilnya harus nyala sih Tuh Bisa ditutup juga Bisa dibuka juga Dan ciri khas Camry itu adalah Di bagian joknya Dia bisa ngeliatur Tuh Kursi jok depannya gimana Ya Biasanya misalnya Kita taruh di depan Kita duduk di belakang kiri Pakai driver Nah ini tinggal kita sesuaikan Dari depan aja Tuh Jadi bisa mewah Dari dalem sih Ini Camry udah mewah banget ya Ya konsepnya gak jauh beda Dengan Camry sebelumnya Cuma jauh lebih mewah Dan dia juga sudah ada tray-nya Tuh Ya kan Jadi kalau misalnya butuh privasi Tinggal tarik tray-nya Ini cocok banget nih Buat mobil-mobil Apa nih Eksekutif-sekutif ya kan Beuh Keren Sekarang coba kita lihat Di bagian Depan ya Sekarang kita lihat bagian depan Kira-kira seperti apa Nah Oke Sekarang kita jadi driver-nya Ya seperti biasa sih Ciri khas Toyota banget ya Dia kayak segi 5 Eh sorry Dia Ciri kayak segi 6 Bahannya bagus nih Bahannya Terus di bagian sininya Ini kayak wood Wood mewah Ya Dan di sini Di bagian head unitnya Juga ada Sudah bagus Gede JBL Buat audionya Gak main-main Langsung Percayakan pada JBL Ini USB Bluetooth Ini kayaknya sih Wattro wire charger-nya Ini buat AC AC di jok ya Wah Gokil Easy mute Cold sport Normal eco Ini sudah keren banget ya Harganya juga sesuai Biasanya kalau misalnya Mobil bagus Harganya juga bagus Oke sekarang kita lihat dari bagian velgnya Bagian velgnya dia pakai velg ring 18 Sebenernya udah oke sih Ring 18 Tinggal ganti modelnya aja Masa model mobilnya udah bagus Udah cakep Model velgnya begini Sadar banget Kureng Kureng Tapi Camry ini kita pakai ring 20 Juga masih cakep loh Soalnya temen-temen lihat ya Tuh bagian roda belakangnya itu masih agak masuk ke dalam Dan space-nya masih agak luas Tuh Jadi kita pakai ring 20 Turunin sedikit Apa Spek Bannya masih bisa Nah itu dia tadi ada beberapa mobil Itu dari Dari Bu Toyota Sayang banget Satu mobil yang pengen buat gue lihat Udah gak ada Yaitu adalah Innova Elektrik Sayang banget Udah gak ada Ya but it's okay Kurang lebih gini Segitu dulu episode Toyota IMS 2002 2002 Barang Aldirais Tunggu video selanjutnya Assalamualaikum Jangan lupa Ingat velang Ingat OS MUZIEK чи Ay amer IMS Ayja цел ponw 話 Ayah 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 Terima kasih.